Intro Temu Bual bersama Gembara DFA Jadi Rob, kalau Robby tuh mula-mula mencintai foto tuh saat dimana tuh? Saat masih kuliah kah? Atau saat memang sudah habis kerja, apa? Masuk dunia kerja di kampung, di Jambi? Atau macam mana tuh? Kalau foto sih dari waktu kuliah dulu, waktu kuliah tuh udah mulai ini lah, mulai kenal fotografi, tapi masa itu masih ke fotografi, udah lewat lah masa-masa film gitu, jadi aku tak mencicipi motret dengan film lah, generasinya gitu Jadi dari situ lah ke awal kuliah, tapi motret sendiri, dengan kamera sendiri itu waktu sudah di sini gitu, justru sudah di sini Tapi kalau bicara nyaman film, abang dulu pun waktu, walau sudah punya lah kamera analog, tapi analog pocket kan, film, waktu masih main di kesenian tuh Itu tak berani Rob, abang nak mainnya foto-foto macam kita sekarang nih, artistik-artistik kan, mikir-mikir gitu ya Film udah berapa, walaupun lah hitungnya jaman itu murah, dulu film kalau salah abang 9.000, cuci cetak 20.000 lah gitu kan, jaman itu Tapi tetap aja, jaman itu mata uang kita kan masih tinggi, kesannya kan masih jaman itu ya mahal gitu kan, kita berani lah Ya kan, yang lebih pentingnya untuk dokumentasi betul gitu Betul, yang penting-penting itu Maka kita main musik, dokumentasikan, makanya abang masih itu popular ya, foto-foto abang jaman itu masih ada lah, berapa biji kan Iya, iya Eh lu bikin situ, jadi lumayan artis itu tak berani lah, iya 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 Karena pikir juga Pada masa itu kan yang megang kamera, yang megang kamera film tuh tau sendiri tuh biasanya orang-orang berduit lah tuh kan Oh iya kan Kota kantor-kantor gitu kan Paling dulu ya memang kita mampu beli yang pocket Ya yang point shoot gitu One point shoot gitu lah Itu kan dulu Itu kami waktu tuh pake kamera itu juga Dan itu juga Tapi yang gak belajar tentang apa itu apa High picture Karena kameranya itu kan Full auto Nah udah akhir jepret Nah udah nanti pirit gue itu ke apa Bici cetak gitu Ya full auto lah Kalau itu ngalamin Cuman yang belajar apa Fotografi serius gitu Yang belajar basic fotografi itu ya justru pasti jangan digital Ya sama abang juga Setelah Dulu punya kamera digital pertama pun tahun 2001 Itu pun belum serius abang Menekuni dunia ini Masih untuk dokumentasi juga Jadinya abang dari Seni, tari, musik, naik fotografi itu bagaimana cerita? Ya itulah Karena senang foto tuh Dari dulu memang Dari analog senang foto Jadi kalau pegang kamera Walaupun untuk dokumentasi Walaupun untuk dokumentasi Kita ngambil foto Orang gitu kan Itu senang kali gitu Enak kali ini Tak malu gitu Maju ke depan Kalau di panggung itu maju ke depan panggung Tak malu gitu kan Suka gitu kan Dan memang suka roh Jadi Apa nih Tapi enak Enak betul-betul foto tak berani gitu kan Untuk di artistik belajar serius itu belum Karena jaman itu pun Hal-hal yang berbau tentang fotografi pun di Tanjung Pinang ini susah gitu kan Nah mendapatkan timponnya susah Internet Tidak Tidak menghitungkan Jauh lah Oh Internet masuk sini Jauh lah Belum lah Komputer yang dah hebat aja Masuk sini aja Komputer masuk sini Abang Tahun 89 Tidak ada Cuman yang namanya betul-betul hebat Ya 90 anak air lah ya Jadi Widos Ya Jadi abang untuk Yang serius tuh Belum Belum bisa gitu Zaman itu Sekitar mulai-mulainya 2006 lah 2006 tuh Kamera Sudah Belum SLR tuh Belum punya Masih ini apa namanya Ehm Apa tuh lupa abang namanya tuh Kamera pocket yang bentuknya seperti SLR Belum bisa ganti tuh Oh Bunya itu Nah itulah belajar-belajarnya dari situ Mulai-mulai baca-baca majalah Beli-beli majalah Mulai Tanya-tanya gitu kan Mulai 2006 lah 2006 itu ya 2006 itu memang Titik awal lah Abang mulai Apa yang abang potret waktu itu Abang langsung dua hal yang abang suka Landscape sama human interest Waktu itu ya Jadi sebenarnya kan Yang namanya street tuh Zaman itu udah ada Cuman kan Dia belum top Belum tenar tahun itu kan Zaman itu tuh Yang seperti-seperti street photography tuh Yang kita kenal dulu human interest lah ya kan Jadi itu udah abang suka di dulu Sama landscape Landscape ya Jadi Waktu itu kan masih rancu juga lah Komposisi kemana Baca Metering cahaya juga kemana gitu kan Masih rancu lah pokoknya Ajar dulu foto Yang penting suka gitu kan Dan foto ini Istilahnya Tak ada cuci cetak Bukan tak ada Maksudnya Ah tak butuh lah gitu kan Yang penting jadi dulu Simpan di memory gitu kan Review di laptop Zaman itu gitu-gitu aja Jadi Kalau di fotografi ini kayaknya Bang Firman sudah Ketemu nyamannya bermain di street photography lah Sekarang ini Atau Kira-kira masih Masih belum tahu Tak lah Sejak 2013 Abang sudah Tidak memikirkan hal lain lagi Maksudnya Tidak memikirkan genre yang lain lagi Abang sudah fokus di Di street lah Yang orang katakan street sekarang ini Ya street lah Bisa jadi Sudah nyaman bermain di situ Sudah nyaman Dan memang Karena apa Ya memang nyaman betul Di street ini memang nyaman lah Tak perlu alat yang berlebihan Tak perlu lensa panjang Tak perlu kamera besar Tak perlu Apa istilahnya kata orang Berbagai macam filter-filter Ini itu ini itu kan Sederhana aja gitu Yang penting Engkau nyaman motrek Dengan itu Gunakan lah Nah gitu lah istilahnya Rob Rob Robby Kan Boleh dikatakan perantau lah ya Jadi masuk di Pulau Bintan nih Tahun berapa Rob? Masuk Pulau Bintan tahun 2004 2004 ya 2004 Tapi sebelumnya tidak pernah kesini juga 20 tahun 1990 Tapi waktu itu tuh Hanya sebetah sini ada riburan Oh Karena keluarga memang ada disini Gitu kan Sudah lah ya Dipindah kan? Di Tanjung Ubar Oh di Ubar Jadi Pindah kesini itu Ya itu lah 2004 itu Total ya Pindah tuh Karena kerjaan Atau Karena memang ada Something yang lain Gitu Dulu awalnya Apa Cuman Pengen liburan aja Setelah Selesai Perkeniahan Gitu kan Ya pengen Apa Ya namanya anak laki-laki kan Pengen 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 Merantau lah Merantau Hiburan Habis itu Ya Gak disangga-sangga Dapat pekerjaan Juga disini Habis itu Istri Yaudah lah Menetap disinilah Alhamdulillah lah Dapat syodohan ini Alhamdulillah Apa Disini Bintan Tanjung Pintang Nyaman dengan jeninya Disini Jadi Sudah terlanjur lah Pelajak nih Pulau Bintan ini Alhamdulillah Memang dari dulu Memang begini-begini aja Gitu kan Kemajuannya Ya Bukan stuck Jalannya Pelan Slow Tak seperti bantam Memang Ya kota Kalau kami sebut Kota orang pensiun Karena Kotanya lambat sekali Slow Tenang Gitu kan Memang kayak gitu lah ciri khas Dari zaman dulu tuh Dari yang bang Mungkin kecil-kecil Tahun 80-an Abang mengetahui tentang dunia 80-an Begitu lah Dari dulu sampai sekarang Tak berubah lah Dari Konsep masyarakatnya Hampir sama lah Hanya mungkin sekarang Duduk di duanya Ya kan Itu Kalau Uban mungkin abang Tak begitu paham lah Mirip-mirip aja lah Cuma karena kan Uban tuh Kota kecil kan Istilahnya kan Pinang ini Ibu kota besar lah Dari dulu Memang pertentunya ramai disini kan Gitu Jadi Sudah masuk ke Pulau Bintang Dan pindah sini Barulah fokus Di fotografi yang serius ya Sebenarnya fotografi Sebagai hobi aja sih awalnya Sebagai hiburan lah Ketika sudah Di luar lojam kerja gitu Tapi Tapi Setelah sejalan dengan itu Jadi Hiburan Ternyata fotografi waktu itu Menjanjikan hal lain juga Pengasuhkan Ada 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 Pudi-pudi juga Dan Setelah berjalan tuh Ada kepikiran juga Malah suatu saat Mungkin aku Ini jalan aku Tapi aku gak tahu Kapan aku akan mulai Nah yang jelas Sekarang nih Jalanin aja Pekerjaan yang Sudah ada waktu itu Dijalani Sambil Mengumpulkan Hal-hal yang Dukung tentang Fotografi lah Tentang ilmu kah terus peralatan mungkin dia kan masih masih apa istilahnya tuh kerjaan masih men-support itu gitu kan jadi di dunia foto Roby lebih suka kemana tuh jendrenya ah aku sekarang lah untuk setakat ini yang sudah lama juga Roby menekuninya kan kira-kira Roby interestnya kemana kalau di di samping untuk kerjaan ya kalau untuk hobi lah ya interestnya kemana mungkin bisa dibilang gini ya apa kayak passion memotret gitu ya ini kalau passion memotret dengan motor kerjaan tuh beda satu hal yang berbeda kalau kerjaan kita dituntut ada permintaan kan kalau kalau ini kan beda nih hobi sesuai keserta kita tak bisa diatur-atur tak perlu apa ikut pakem-pakem apa gitu ya pengen potret apa potret aja gitu kalau kami sekarang lebih lebih nyamannya sih ini apa foto-foto dokumenter sih dokumenter dokumenter kayak gitu belum lama juga mulai tapi masih belajar tentang itu kan paling berarti bisa ke inilah nanti Roby bisa ke jual foto stok foto ya di stok foto stok foto ya salah satunya udah 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 jalan juga jalan ya dari waktu sebelum fokus di fotografi juga udah mulai jualan foto di stok stok ya sampai sekarang masih cuman ketarikan ketertarikan aku di belajar ya saya belajar belajar foto dokumenter tuh kayak apa kayak aku nih difotografi itu memberikan apa sih